Selamat malam, ketemu lagi dengan Juwita Jabipa Siniar atau podcast dalam bahasa Indonesia. Senang sekali, ini tahun baru, ada orang baru, temen baru yang kita mau ajak ngobrol soal apa lagi kalau bukan soal Bipa. Ini ada temen cantik nih gitu, lihat lesung pipinya dari tadi sudah mekar. Mau ngomongin soal Bipa nih, siapa tamu kita kali ini? Mari kita persilahkan bagi memperkenalkan diri. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih Mbak Juwita, perkenalkan nama saya Devina. Saya adalah penajar Bipa di Institut Pertandian Tukor. Terima kasih. Terima kasih. Ibu Devina, ini kan masih tahun baru ya, aku masih bilang selamat tahun baru. Apa kabar Ibu? Ya, Alhamdulillah sehat. Tahun baru juga sepanat baru ya Mbak Juwita. Sangat baru, iya. Boleh tahu nih Ibu, ada nggak sih lagu baru yang Ibu udah dengar selama tahun baru ini? Lagu baru yang didegar tahun baru ini ada nggak sih? Seperti lagu baru belum ada didengar ya. Belum ada ya? Lagu lama dulu yang saya dengar. Belum lama dulu, oke. Itu baru diciptakan kali ya. Baik. Jadi para pendengar atau pemirsa Juwita Jabipa Siniar, saya bertemu dengan Ibu Devina ini kemarin waktu ada acara konferensi internasional KIP Bipa di UPI Bandung ya. Boleh cerita nggak Bu, sebelum kita ngomong soal perbipaan ini, Ibu ini sebenarnya kenapa sih Bu, gimana awalnya bisa ada di perbipaan ini? Oke, terima kasih Mbak Juwita. Semuanya, saya Mbak Devina, saya adalah pengajar Bahasa Indonesia di Istitut Pertanian Bogor. Jadi sebagai pengajar mata kuliah Bahasa Indonesia, kami tidak hanya melayani mahasiswa Indonesia yang kebutuhan MKWK, mata kuliah wajib kurikulun. Tetapi kami juga melayani mahasiswa asing yang kuliah di Istitut Pertanian Bogor. Jadi mahasiswa asing yang kuliah di Istitut Pertanian Bogor juga harus belajar Bahasa Indonesia. Nah itulah awalnya saya dan teman-teman tim BIPA IPB terlibat dalam IPA. Seperti itu, sejarah singkatnya. Baik, sudah berapa lama Bu mengajarkan BIPA ini kepada orang asing atau mahasiswa asing yang ada di sini? Oke, nah kebetulan saya jadi dosen di Istitut Pertanian Bogornya 2005. Nah saya baru dilibatkan 2006 untuk mengajarkan BIPA. Kebetulan mahasiswa pertamanya itu bernama Romone. Mereka, ia dari Kepulauan Atlantik antara Australia dengan Indonesia itu. Dari Samudera Atlantiknya. Itu mahasiswa pertama kami di IPB yang saya ajar. Tapi sebelum-sebelumnya senior saya juga sudah mengajar mahasiswa-mahhasiswa program-program yang lain. Jadi dari 2006 ya Bu, ya sudah mulai mengajar. Ya, 2006. Wah, suhunya ini ya. Tapi kita mundur dikit boleh nggak ya Bu, ya? Nggak sampai nabrak kok Bu. Mundur dikit ya. Mundur dikit. Ini Bu, gimana awalnya? Kenapa milih mengajar bahasa Indonesia? Atau kenapa ngambil bahasa Indonesia? Kenapa nggak ngajar bahasa Korea, bahasa Jepang? Atau mungkin ngajar biologi? Oh ya. Kan IPB gitu loh Bu. Kebetulan saya lulusan sasra Indonesia Universitas Andalas Padang. Nah itu dia. Tahun 1995. Dan selesai tahun 1999. Dan sebelumnya saya wartawan di Harian Umum Bimbar Minang, Sumatera Barat. Nah, jadi saya itu sudah latar belakang pendidikannya memang bahasa Indonesia. Dan saya pun ikut jadi dosen PB. Itu dengan janur penerimaan dosen untuk khusus bahasa Indonesia. Makanya mengajar bahasa Indonesia. Seperti itu Mbak Jirita. Tapi sebelumnya Bu, dari kecil memang senang gitu. Saya terus terang dari kecil itu nggak ada pernah nemu temen gitu ya. Satu sekolahan dari mulai SD sampai SMA. Sini tanya mau ngajar bahasa Indonesia. Hampir nggak ada Bu saya temukan. Makanya perbipaan ini juga kan saya baru ya Bu ya. Bagi ibu gitu. Kalau ibu sendiri kenapa milih bahasa Indonesia? Kuliah bahasa Indonesia gitu. Padahal kan ngomong Indonesia. Sebenarnya bahasa Indonesia itu pilihan ketiga saya. Sebenarnya cita-cita saya jadi dokter. Tapi tidak jadi dokter nggak apa-apa. Sudah jadi dokter ya. Jadi saya itu memilih sasra Indonesia itu pilihan ketiga. Dan itu pilihan bapak saya loh Pak Jirita. Bapak saya itu punya wawasan yang luas. Katanya waktu itu bahasa Indonesia sudah dibuka di Australia. Jadi katanya bahasa Indonesia itu sudah mulai menyebar. Nah jadi pengetahuan bapak saya itulah yang membuat saya diarahkan mengambil bahasa Indonesia. Dan ternyata memang pada tahun empat ini ya saya pun sudah menjadi wartawan. Jadi sudah biasa menulis bahasa dalam bahasa Indonesia yang baik yang benar. Seperti itu Mbak Jirita. Oke jadi tadi pilihan pertama dokter. Pilihan kedua Pak? Ya teknik sipil. Teknik sipil. Oh jauh-jauh ya. Ya jauh-jauh. Karena saya di SMIP dulu jurusannya fisika. Oh. Jurusannya itu jurusan itu kan fisika, biologi, IPS. Yang benar bapaknya juga ya gitu. Bahasa Indonesia. Iya bapaknya juga. Oke. Oke keren-keren. Oh akhirnya yang ternyata suka ya Bu. Jadi wartawan suka ya. Ya. Suka wartawan. Tapi yang menariknya sekali Mbak Jirita. Bahasa resasra Indonesia di Universitas Andalas itu. Kami pekuliahnya itu memang oleh dosen-dosen itu menulis. Jadi kami tidak banyak buat laporan bacaan. Jadi kalau dosen saya menonton saat ini. Dari Universitas Andalas ya. Sangat banyak ya. Pak Yusuf, Pak Fadila. Ya sudah meninggal juga dosen-dosen saya. Dan Bu Leni Safiaya, Bu Aslinda. Nah kami waktu kuliah itu memang sudah diminta menulis. Menulis, menulis. Jadi kuliahnya itu selalu membuat laporan bacaan. Jadi sudah terbiasa menulis. Oke. Baik. Kemudian kan masuklah di ITP. Dan boleh tambahkan juga Mbak Jirita sedikit. Ya. Nah kebetulan waktu kuliah itu juga. Kami di Universitas Andalas itu juga dosen-dosen kami ada mengundang mahasiswa Belanda untuk kuliah di Andalas. Jadi oleh Bapak Al-Mahum, Bapaknya Desi Anwar. Ya Prof. Karel Anwar ya. Bapaknya Bu Desi Anwar dan Bapaknya... Apa? Ini lupa saya kakaknya Desi Anwar. Nah itu kita mengundang masalah-masalah asing ke IP Andalas. Nah saya juga dah biasa dengan teman-teman yang orang Belanda. Jadi saya ajak juga menimani-mandi ke sungai orang Belanda itu. Jadi kami sudah terbiasa dengan orang asing di sana. Oke. Ibu berarti dari mahasiswa, dari zaman mahasiswa juga ya, dari masa abegah juga ya. Sudah terbiasa mau menularkan Bahasa Indonesia. Mengajar Bahasa Indonesia sama orang asing gitu ya. Sudah punya pengalaman. Jadi menularkan itu ya. Nah makanya ketika mengajar BIPA juga sudah ya terbiasa. Tapi sebenarnya ada nggak sih yang kalau trik khusus atau kiat-kiat ya. Karena kan kita sesama pengajar BIPA atau penggiat BIPA. Kalau ngajarin orang Indonesia begini. Kalau orang ngajarin orang asing begini. Karena saya juga punya pengalaman mengajarkan Bahasa Indonesia kepada orang Indonesia gitu loh. Karena orang Indonesianya itu tinggal dengan hati gitu. Ibunya bukan orang Indonesia. Bapaknya Indonesia. Tapi biasa anak itu kan sama ibu gitu. Nah itu saya gimana gitu. Saya pikir ya sama aja kamu orang asing. Didikan orang asing nih gitu kan. Kalau ibu gimana. Ada nggak sih kiat-kiatnya. Maksudnya BIPA sendiri ada nggak khusus. Kalau untuk orang asing begini nih gitu. Di Bahasa Indonesia gitu kan. Ya sebenarnya. Sebenarnya. Bedanya gini saja. Bukit kita. Kalau untuk mengajar orang Indonesia yang di IDB. Mereka kan tujuannya akan menulis akademik. Jadi penggunaan bahasa kalimatnya efektif. Ejaan yang benar. Nah berarti kan mereka sebenarnya sudah bisa bahasa Indonesia sudah bisa menulis. Hanya saja karena dipengaruhi oleh bahasa lisan. Sehingga itu tertulis juga dalam bahasa lisan. Itu yang kita ingatkan. Nah jadi pendekatannya berbeda. Hanya mengingatkan kembali bahwa kamu harus mencintai bahasa Indonesia. Maka gunakan bahasa Indonesia yang baik yang benar. Jangan dihancurkan dengan bahasa alay. Nah itu selalu diingatkan. Dengan supah pemuda itu. Nah sementara kalau mahasiswa saya orang asing. Itu saya perkenalkan. Loh Indonesia ini kaya loh. Nah. Jadi dikatakan dulu Indonesia ini kaya. Dan orang Indonesia ini ramah-ramah gitu. Jadi saya pun dengan mahasiswa asing itu kita mengambil hatinya dulu. Jadi harus kemestri dulu dengan mereka. Jadi mengambil hatinya. Mereka senang gitu ya. Dan memang harus banyak senyum Mbak Juwita. Jadi harus banyak senyum. Udah jurnal ibu ya. Fisika tawa lagi. Kalau mereka sudah banyak. Iya. Jadi banyak senyum. Banyak tertawa. Kemudian pembelajarannya tidak hanya di kelas. Karena kelas yang membosankan. Dan kita juga di IPB itu. Kalau kita mengajak mereka jalan-jalan. Jadi belajar di luar kelas itu. Ketama. Naik sepeda. Kemudian naik ke angkot. Kepasar tradisional. Kemudian ada kunjung-kunjungan ke tempat-tempat lain. Kebun raya. Di luar kelas. Dan juga kita ada memasak kebun raya gitu. Naik kereta api. Berkunjung ke UI gitu kan. Nah kita juga memperkenalkan kuliner Indonesia. Kuliner itu. Jadi setiap hari kami kadang membawa kuliner dari kelas. Bahkan kami masak bersama juga. Masak bersama. Dan kadang-kadang mereka juga memperkenalkan kuliner mereka. Jadi mereka bawa masakan mereka. Terus kita makan bersama. Jadi seperti itu. Nah artinya apa? Artinya kita mengambil hatinya mereka dulu. Memperkenalkan. Memahami budaya mereka. Mereka kenal budaya kita. Nah nanti untuk perlahan-lahan mereka sudah senang. Maka barulah masuk belajar bahasa secara perlahan-lahan. Seperti itu Mbak Cewita. Satu lagi yang kami lakukan. Oke. Nah sejauh ini Bu. Sudah ada berapa negara yang pernah Ibu ajarin mahasiswanya? Sudah ada berapa negara? Kebetulan kita ini tambah lagi ya Mbak Cewita ya. Sebelum banyak negaranya ya. Kita juga belajar itu juga belajar budaya menyanyi-menari. Jadi kelas kita itu ada menyanyi dan menari juga. Jadi di awal kelas kita menyanyi-menari. Nah jadi mereka yang dari negara-negara yang berbeda. Mereka menari. Menunjukkan apa lagu negara mereka. Mereka menari gitu. Nah kalau untuk negara. Sebenarnya kita di IPB itu ada namanya kelasnya mungkin homogen ya. Ada heterogen. Nah yang homogen itu misalnya kelas internasional. Itu kan rata-rata mahasiswanya Malaysia semua itu. Nah FKH gitu ya. Itu homogen. Berarti Malaysia. Nah kemudian kita juga ada namanya kelas kita itu. Yang kelas dari program ACICIS. ACICIS Australia. Nah ACICIS Australia itu mereka dari Australia. Tapi ternyata juga mereka ada yang dari Tiongkok. Yang dari Tiongkok belajar ke Australia. Kemudian ada program ACICIS ke Indonesia. Nah itu sudah dua negara yang homogen ya. Homogen. Nah kemudian kita juga kemarin ini juga punya program adanya dari Bank Islam. Ya Bank Islam Asia ya. Dan itu dari Vietnam gitu ya. Jadi mereka bergama Islam. Nah itu kelasnya homogen gitu. Nah kemudian ada juga kita yang program dari pemerintah yaitu yang KNB ini. KNB. Nah itu yang heterogen. Jadi itu sangat banyak negaranya. Negaranya sangat banyak. Karena kita negara berkembang ya. Negara-negara berkembang itu sangat banyak. Dari Asia, Asia Tenggara saja itu Thailand. Thailand itu selalu masuk ya. Thailand. Kemudian kita juga Asia Tenggara, Thailand. Kemudian kadang ada Filipin. Terus kita juga ada dari Afrika sangat banyak ya. Mesir. Dari Mesir. Kemudian Sudan. Nah itu paling banyak itu Mesir, Sudan. Kita dari Ghana. Kemudian dari yang paling banyak itu juga Tanzania. Tanzania. Kemudian dari Ghana, Tanzania, Kamerun. Kemudian Ectopia, Liberia, Nigeria, Afrika Selatan juga ada. Kemudian ada Zimbabwe gitu. Sangat banyak. Uganda, Rwanda gitu. Nah itu Afrika itu sangat banyak. Nah kemudian untuk Asia itu ada Pakistan, Afghanistan, ada Syria. India, kemudian apa lagi ya. Terus ada di Amerika itu dari apa ya. Yang filmnya di Tilapea itu saya juga lupa nama-nama negaranya itu. Kolombia. Eh bukan Kolombia. Satu lagi. Ya Kolombia ya. Nah itu kita negaranya sangat banyak. Nah jadi saya juga tidak apa-apa itu ya. Yang jelas kita sudah mengajar dengan berbagai budaya yang berbeda gitu. Ya Irak juga ada waktu itu Irak gitu ya. Nah kemudian kita juga ada mahasiswa dari Amerika gitu ya. Dari Korea. Nah mereka ambil S3 ke IPB gitu kan. Atau ambil S2 ke IPB. Mereka belajar dengan kita. Ada dari Jepang. Nah kemudian kita juga ada nama programnya, program Student Essence gitu ya. Student Essence itu mereka belajar Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah. Nah sebagai mata kuliah itu SKS-nya dua. Nah itu banyak, itu dari Jepang paling banyak itu. Jepang, Thailand, itu Filipin. Nah itu untuk yang mata kuliah. Jadi kalau untuk negaranya sudah banyak tuh Pak Cita. Ini menarik sekali ya Bu. Kalau kita kemarin dengar apa namanya, presentasi dari Badan Bahasa, Pendidikan Badan Bahasa untuk negara-negara yang sudah mempelajari BIPA, itu ada sekitar 51 negara. Dan tadi ada negara yang Ibu sebutkan itu belum ada di Badan Bahasa gitu. Ini menarik sekali sebenarnya. Jadi kan kita bisa berkolaborasi nanti sebenarnya sama Badan Bahasa gitu ya. Diajak lah ya. Jadi kan ternyata... Tambahkan juga Bu Juwita. Boleh tambahkan lagi Bu Juwita? Boleh, boleh. Kadang-kadang tidak ingat. Kita juga ada peliti-peliti. Misalnya dari Jerman, mereka melakukan pelitian ke Indonesia, ke IPB. Nah mereka itu juga mengajar mereka. Kemudian kadang-kadang ada juga yang dari Ubekistan gitu kan. Kita juga ajar mereka Bahasa Indonesia. Jadi kita juga ada kerjasama di penelitian. Kita ajar mereka Bahasa Indonesia. Sebenarnya sudah sangat banyak. Jadi senior-senior saya juga sudah banyak mengejarnya. Jadi saya mungkin itu yang saya ingat negara-negara yang pernah saya ajar. Iya, karena kan orang pasti kalau... Ini menarik sekali. Ini keren banget ini Bu. Karena kan orang pasti mikirnya kalau IPB ya pertanian gitu kan. Teknologi pertanian gitu kan. Kakak saya juga kemarin lulus dokter dari situ ya pertanian gitu. Nggak ada bahasa apa, bahasa apa gitu. Bahasa pertanian gitu kan. Nggak, bahasa Indonesia bagi penutup asing gitu. Ada ternyata di IPB gitu. Jadi para peneliti atau para mahasiswa yang mau belajar teknologi pertanian di IPB juga belajar bahasa Indonesia. Ini kan keren banget ya sebenarnya gitu. Dan tadi juga disebutkan ada beberapa negara yang itu belum ada. Saya lihat di list yang kemarin disebutkan oleh badan bahasa. Nah, tapi ini penasaran Bu Bu. Sistemnya gimana sih? Tadi kan itu bilang ada kelas heterogen, ada kelas homogen. Terus ada kelas ini nggak sih yang siapa aja yang mau orang asing gitu kan. Ada juga kan orang asing atau peneliti yang ke IPB, dia nggak mau belajar bahasa. Jadi dia belajar bahasa itu karena memang pilihannya dia sendiri, karena dia pengen tahu aja. Artinya dia belajar gratis gitu Bu, atau gimana? Ya, kalau yang namanya kita ada namanya pelayanan ya. Kalau pelayanan itu kan sudah diatur oleh lembaga ya. Antara negara gitu. Seperti KNB itu sudah diatur kerjasama oleh negara kita ya. Lalu sudah didikti. Nah, terus ada juga kita yang kerjasama pengguruan tinggi dengan lembaga seperti Bank Islam Asia, IPB dengan mereka. Kemudian juga ada kerjasama antara ICO-nya IPB dengan lembaga lain untuk riset gitu kan. Nah, terus ada juga yang lembaga ICO kerjasama dengan ACICIS gitu. Terus ada juga kerjasama antara bebagi akademik dengan dan ASEAN, badan ASEAN itu ya. Ada apa namanya, IMC ya. IMC itu kan untuk pertukaran mahasiswa ASEAN, Asia ya. Nah, yang IMC itu sudah diatur oleh lembaga. Nah, tapi kita kemarin ini juga melayani yang namanya mereka datang sendiri, yang privat gitu. Misalnya kita waktu itu ada pertukaran pelajar gitu ya, dari Amerika. Nah, mereka mengambil IPB untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, ada juga itu ada relo, itu kerjasama antara Amerika dengan lembaga Indonesia ya. Dan ada dosen yang ditempatkan menjadi dosen di IPB membantu bahasa Inggris. Nah, mereka juga diberi fasilitas belajar bahasa Indonesia. Nah, ada juga memang yang datang sendiri. Jadi, misalnya dia melakukan pelitian, akan melakukan riset ke kehutanan gitu ya, orang hutan dari Kalimantan. Nah, karena dia punya kenalan dosen IPB, dia menghubungi kami. Jadi, kami juga melayani yang namanya privat gitu. Oke, privat juga. Dia mau mungkin kalau bergabung sama yang lain, dia susah. Jadi, udah privat aja gitu ya. Oh, seru dong ya, Bu. Ya, Bu. Kan kasih apuritnya ya. Ya, ya. Tapi dari badan bahasa sendiri, Bu, pernah nggak sih menyertankan teman-teman Ibu atau dari tim Ibu di PB ini untuk penugasan yang keluar negeri seperti saya waktu itu? Ya. Ya, kebetulan yang sudah ikut seleksi itu saya kan belum pernah ikut seleksi ya. Karena banyak tugas yang harus saya kerjakan. Ini ibu langsung lolos, nggak usah seleksi. Dari tim Ibu. Dari tim Ibu. Ya. Bu, kesan ini itu sudah mengajar ikut penugasan dan ikut ke Thailand mengajar waktu itu. Bahkan, bu, kesan ini juga sekarang juga diminta oleh badan bahasa untuk membantu menyusun untuk ajar. Dan juga sekarang untuk menuju apa namanya, syarat pengajar ya. Nah, seperti itu. Jadi, saya lebih banyak mengembangkan BIPA IPB. Kami juga sudah punya buku modul-modul. Bahkan, buku-modul kami ada tujuan khusus bidang pertanian juga. Dan kami sudah punya buku BIPA level 1 sampai BIPA level 6. Nah, itu dia menarik, Bu. Makanya, apa namanya? Jadi, kan soalnya ini kan... Itu kita gunakan. Kita terapkan. Ya, IPB yang menerbitkan ya. Itu menarik nih, Bu. Ini menambah pengetahuan sekitar ini, Bu. Jadi, kan... Ya, IPB Press. Ya, jadi... Jadi, kami menerbitkan buku ada yang namanya buku untuk bahasa sandi hari-hari. Halo? Halo, Bu. Halo? Oke. Ya, kami ada buku yang kami terbitkan untuk bahasa sehari-hari. Ada juga kami terbitkan buku Tujuan Pertanian. Karena maswa kami juga maswa pertanian ya. Jadi, kami menerbitkan buku untuk teks-teksnya tentang pertanian. Nah, buku yang kami susun itu juga menggunakan selapus otomatik dan terintegratif. mempakaian tampilan berbasal ditambah budaya berdasarkan teks ya. Dan kita juga memasukkan usul-usul budaya. Dan usul budaya itu kita sesuaikan dengan tema perbabnya. Nah, jadi buku itu kita gunakan kita susun perubatan tim. Ada yang saya susun sendiri. Ada dengan tim. Kalau yang saya susun itu itu berdasarkan dari disertasi saya dulu. Karena disertasi saya itu penyebangan materi ajar bahasa nisah baju kultur asing dan khusus pertanian. Khusus pertanian. membuat modul materi untuk pembelajar BIPA di luar negeri. Jadi, karena saya berpengalaman mengajarkan tentara angkatan di Kamboja. Jadi, saya turut hadir di situ. Saya diunang di situ. Nah, materinya seperti apa? Jadi, kan sebenarnya selama ini kan kita cuma menggunakan sahabatku Indonesia buku yang diluatan oleh bahasa. Nah, ini menarik nih yang dari pertanian. Kalau nggak salah yang dari pertanian itu nggak ada deh. eh, ada-ada-ada. Tapi, tidak begitu dibahas mendalam sepertinya. Jadi, berarti nih besok-besok bu kita pengajar BIPA ini kalau misalnya perlu modul yang ada apa unsur pertaniannya apalagi ibu desertasinya juga mengenai itu kita bisa menghubungi ibu dong ya? Oh ya, bisa. Kita berbagi ilmu saja untuk mengembangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa dunia. Bahasa itu bahasa dunia. Baik. Aku nih kalau udah ketemu sama orang BIPA gitu ya apalagi latar belakangnya itu beda maksudnya ini beda nih gitu. Nganian apa gitu kan? Kan, ngomongin ya gitu. Ngomongin apa sih? Ngomongin bahasa Indonesia mau IPB gitu kan? Kakak saya kemarin danyakan aku mau menghubungin ini gitu kan. Apa IPB kok ada bahasa? Kok ada BIPA gitu kan? Ngomongin aja orang dunia nggak tahu gitu. Nah, sekarang jadi tahu kan gitu. Oke, berarti mahasiswa yang KNB itu juga banyak yang ditempatkan di IPB ya? Gitu ya. Iya, iya. Baiklah. Dari 2006 ternyata para pemirsa 2006 24 tahun ya di IPB ternyata ada BIPA. Harapannya apa nih Bu? Tapi sebelumnya juga haruslah ada itu tahun BIPA BIPA IPB itu sudah lama juga Bu. Cuma lagi misalnya belum BIPA ya? Sudah BIPA juga. Karena kan BIPA itu tahun 1960-an sudah dipromosikan lewat Kongres Bahasa ke-5 kan? Tahun 83. Dan itu senior saya seperti Pak Buklas itu sudah ikut juga acara-acara di UI. Ada perhatian BIPA di UI buat teman BIPA di UI. Jadi sudah lama ada Buk Lasmiariati yang juga lulusan UI itu juga awalnya juga malah membeli buku yang ditulis oleh UI. Karena buku pertama itu kan Lentera ya. Lentera 1, 2, 3 itu kan agak berat sehingga senior saya Bu Lasmiariati pun membeli lah menghubungi di BIPA UI dan membeli buku yang mereka tulis. Itu awal-awalnya. Baik. Keren. Oke Ibu sebenarnya saya masih banyak lagi pertanyaannya tapi kita terbatas dengan waktu. Terima kasih banyak nih Bu. Tapi ada yang mau disampaikan gak Bu? Atau apa harapan Ibu untuk BIPA 2023 ini Bu? Segitu banyaknya ternyata gitu ya negara-negara itu harapannya seperti apa? Kalau saya tadi kan kepikiran harus ada kerjasama nih negara yang tadi Ibu sebutkan itu belum ada di list yang disebutkan sama Pak Amin waktu presentasi di konferensi kemarin Pak Amin Dudin cuma ngasih tahu ada beberapa negara nih gitu kan Pakistan, India gitu kan yang Ibu sebutkan tadi ada yang belum tuh Tanzania ya tadi Bu ya? Tanzania paling banyak di IPB Tanzania nah kita di sini belum ada Bu Bukanda Ruanda Liberia Nigeria nah Liberia sangat banyak ini belum ada Bu di listnya saya juga boleh tuh Bu apa harapannya Bu? Kamerun ah di sini belum ada Bu nah apa harapannya Bu? ini kita harus follow up ini Bu harus dihitungin lagi Bu gitu karena saya sebenarnya harapannya seperti ini sebagai pengajar saya merasa bahwa saya itu belum punya apa namanya punya penilaian tradisi saya kira-kira saya sudah menjadi pengajar yang baik apa belum nah sehingga saya belum menemukan apa alat ukur untuk menunjukkan bahwa saya sudah berhasil ya meluluskan mahasiswa saya level 1 level 2 atau tingkat 1 tingkat 2 ya atau BIPA 1 BIPA 2 BIPA 3 kenapa? karena kan tes yang ada itu hanya UKBI nah ini pernah saya bicarakan juga waktu pertemuan UKBI UKBI apa namanya lupa saya istilahnya yang saya ikut seminar sebagai pendicara saya minta ada tidak standar untuk kami sebagai pengajar BIPA sehingga kalau dia sudah mengikuti BIPA 1 ini tesnya ada tes standarnya kalau seandainya UKBI adaptif itu kita tidak bisa gunakan nah itu yang saya minta waktu itu tapi pemerintah kita tetap mengatakan UKBI tapi saya berharap tim BIPA mungkin APB BIPA bisa membuat standar keundusan juga sehingga para pengajar mengetahui loh kalau saya sudah mengajar level 1 pokoknya kan indikator kebahasaan kan ada ya untuk bahasa sehari-hari gitu nah tapi kan bentuk soalnya kan kita buat sendiri-sendiri dan ternyata pengajar BIPA nah ini kita perlu menyamakan nah itu satu kemudian untuk tes menyimak nah menyimak itu saya melihat kita belum ada standar kapan yang namanya menyimak itu pelan sangat pelan belum ada kenapa? karena buku BIPA apa namanya sahabat tim Indonesia itu pernah saya gunakan pernah saya pelikir juga itu sangat cepat menurut mahasiswa saya nah untuk itu kita perlu duduk bersama nah kemudian kita harapan saya juga kita para pengajar penggiat BIPA mungkin mengecek lagi penelitian-penelitian BIPA itu sudah bergeser kemana mana yang harus kita perbaiki mungkin nanti yang bagian APB BIPA yang bagian apa pengembangan gitu ya kita lihat riset-riset di BIPA kemarin itu kan saya di BIPA kan mengambilnya apa riset-riset kita arahnya kemana paling banyak nah saya berharap itu kita bisa petakan dan apa yang harus kita tingkatkan dimana kelemahan kita dalam mengajar nah ini kenapa? karena tujuan kita akan menduniakan bahasa Indonesia kalau kita tidak tahu kelemahan kita bagaimana kita tahu apa yang belum kita kerjakan jadi saya harapkan semoga kita bisa duduk bersama lagi dan setiap pengajar itu pasti punya pengalaman yang berbeda setiap tahun pun berbeda setiap tempat pun berbeda setiap mahasiswa dihadapi pun berbeda nah mungkin ini bisa difasilitasi gitu nah itu sih harapan saya dan semoga kita tim BIPA terus berkarya ya dan saya juga terus berkarya menulis-menulis buku BIPA ya meneliti-meneliti tentang BIPA setiap saya mengajar saya buat tulisan nah saya juga berharap tim BIPA semuanya ketika dia punya mengajar dia buat hasil penelitian dari pengajarnya itu sehingga kita bisa mempelajari dan dapat ilmu nah itu harapan saya Mbak Cuita ya semoga BIPA selalu jaya oke ibu terima kasih ini saya bikin saya semangat lagi ini gitu ya jadi nanti memang harus ada ya setuju sih ibu sangat setuju dengan musulannya ibu itu dan ini harus dimediasi ya harus dibahas lagi jadi sebenarnya kan gini sebenarnya kalau memang badan bahasa belum ada list yang tadi negara-negara itu sebenarnya kan BIPA sudah punya kerjasamanya tinggal itu sebenarnya di follow up kan gitu jadi kita bisa mandiri kan gitu ya baik ibu terima kasih banyak atas waktu ya kalau menurut saya Mbak Cita oke menurut saya itu data itu sebenarnya sudah ada di Diki gitu kan KND itu utamanya dari Diki jadi pada bahasa tinggal koordinasi dengan Diki gitu iya jadi sebenarnya kan bu selama ini kan urusan koordinasi ini yang perlu kerja keras kan ya bu ya karena sebenarnya kalau disuruh ngajar ini selalu udah pakar lah udah suhu lah ya mau kayak gimana model mahasiswanya atau pemelajarnya itu bisa lah sudah bersama untuk pengalaman kan sebenarnya yang jadi kerja keras selama ini kan koordinasi ya kan bu ya baik ibu terima kasih banyak semangat terus mengajar BIPA semoga apa yang tadi menjadi kerinduan ibu kita bisa duduk lagi bareng bersama ada koordinasi yang lebih baik itu bisa terwujud paling tidak tahun ini atau tahun depan sehingga kita bisa terus semangat dan berbagi informasi dan ilmu ya bu ya sukses terus BIPA IPB Bogor dan terima kasih banyak ibu ya sehat-sehat salam sama teman-teman BIPA disana ya terima kasih bye salam BIPA terima kasih mbak Cuita terima kasih semuanya bye-bye salam BIPA oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati